Dan pemirsa selanjutnya kita akan pantau arus balik di jalur utara. Kita akan bergabung dengan Disa Amora di Geringsing. Selamat siang, Disa. Seperti apa pantauan arus mudik di sana? IOC lima hari setelah lebaran, kondisi terkini di tol Batang Semarang. Terpantau rame lancar, informasi terbaru untuk data volume kendaraan. Dari pukul 6 malam tadi hingga 6 pagi, hari ini terdapat kurang lebih sekitar 31 ribu kendaraan yang telah mengakses tol fungsional Semarang, Batang. Dan untuk kondisi hari ini tidak begitu ramai, tidak seperti pada hari Selasa dan juga Rabu. Cenderung menurun masuk kami dan hal ini dikarenakan memang pada hari Selasa dan juga Rabu merupakan puncak arus balik dan sebagian besar masyarakat telah kembali atau mengarah ke kawasan Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah Uci, kami sudah melakukan peliputan dan juga pantauan di kawasan tol Batang Semarang kurang lebih sekitar 15 hari untuk arus mudik dan juga arus balik sejauh ini. Memang tol fungsional ini terkendali, aman dan juga lancar dan sangat diminati oleh masyarakat. Karena dari pantauan kami di jalur Pantura tidak begitu banyak kendaraan yang melintas untuk melakukan mudik dan juga melakukan perjalanan balik. Meskipun kondisi tol fungsional yang belum sepenuhnya jadi, seperti misalnya dari alas tol ini pun juga masih berupa beton, kemudian juga strukturnya yang bergelombang, berdebu, kemudian juga masih banyak hal lain yang dalam hal kekurangan namun nampaknya masyarakat ini sangat minat untuk melintas di tol fungsional Batang. Ada hambatan sedikit saja, hambatan yang terjadi ketika akan memasuki Jembatan Kalikuto terjadi antrian, hal itu dikarenakan ada penyepitan lajur, kemudian juga karena Jembatan Kalikuto ini juga belum sepenuhnya jadi, sehingga mewajibkan untuk masyarakat atau pemudik yang melintas dengan kecepatan sangat pelan-pelan, yakni 10 km per jam. Hanya di titik-titik tentu saja uji terjadi kepadatan namun tidak begitu parah dan untuk kondisi arus mudik dan juga arus balik dengan menggunakan tol fungsional ini pun kami Pantau cukup aman dan tol fungsional ini pun akan dibuka hingga tanggal 24 sehingga ada sebagian besar mungkin masyarakat yang belum melakukan perjalanan balik bisa menggunakan jalan tol fungsional ini. Demikian uji. Baik, terima kasih di Samor atas informasinya langsung dari tol fungsional Batang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!